What's up basketball fans, welcome back to Time Out Di quarter ketiga yang sedikit khawatir dan juga tegang karena offense-nya Rockets tiba-tiba panas, absen dulu ayo-ayo Karena tadi memang di quarter ketiga pas memulai itu kalau gak salah Rockets itu 14-0 run tiba-tiba juga mengejar lalu juga mulai mengambil lead di quarter tersebut Tapi untungnya di quarter keempat ada orang yang namanya LeBron James dimana menurut gue energinya LeBron itu luar biasa banget Dia set the tone banget untuk temen-temennya dan akhirnya LeBron pun menyelesaikan game ini dengan turnaround jumpernya Dan Lakers pun berhasil menyamakan skor menjadi status sama dan Lakers saat memakai jersey yang didedikasikan kepada almarhum Kobe Bryant ini masih belum terkalahkan Rekornya saat ini adalah 2-0 Walaupun Anthony Davis hari ini luar biasa banget dengan 34 poin tapi menurut gue bintangnya adalah LeBron James untuk Lakers Kalian lihat gak tadi saat Russell Westbrook melakukan floater itu di block sama LeBron James luar biasa banget dipukul bolanya jauh banget Dan menurut gue dengan hal seperti itu para pemainnya Lakers itu udah mulai menyerap energinya LeBron James juga dan akhirnya bisa bermain bagus LeBron hari ini selesai dengan 28 poin 11 rebound dan juga 7 asis Tapi gue juga gak boleh lupa nih dengan perannya para pemain cadangan yang Lakers menurut gue sangat-sangatlah penting Markief Morris hari ini tiba-tiba on fire dari 3 point shot dan juga selesai dengan 16 poin Lalu juga ada Kyle Kuzma yang menyumbangkan 13 poin dan gue secara personal ingin minta maaf kepada Regen Rondo Karena gue pemainnya sempet slender dan juga mengkritik Regen Rondo untuk bermain lama sekali dan juga jelek sekali Mainnya untuk Los Angeles Lakers tapi di game kedua ini Rondo bisa memutar balikan itu dia bermain luar biasa sekali Plus 28 jadi ini luar biasa banget Defensive Rondo membuat Harden lumayan frustasi dan juga dia aktif banget di passing lane Dimana dia berhasil melakukan 5 steals di game kali ini dan dia pun menyumbangkan 10 poin dan juga 9 asis Menurut gue ini adalah penampilan vintage play of Rondo Ini mungkin dulu zaman-jamannya dia sukses dan juga membawa juara Boston Celtics mainnya seperti ini Tapi gue mau kasih kredit juga kepada Frank Vogel Menurut gue Frank Vogel hari ini excellent banget Dan ini kenapa dia percaya bahwa Rondo itu bisa contribute untuk Lakers Ini instingnya dia luar biasa loh Mungkin kalau pelatih ngeliat Rondo udah mainnya jelek di game pertama mungkin akan dikurangin menitnya Tapi Frank Vogel tetap stick with his instinct dimana dia memainkan Rondo cukup lama dan akhirnya ini terbayar lunas menurut gue Dan selain itu menurut gue dia adjustmentnya luar biasa juga sih Frank Vogel Dia mulai main small line up dimana mengurangi menitnya Javel McGee dan juga menitnya Dwight Howard Tapi Javel tadi sempet cedera juga kayaknya tapi menurut gue dia harus stick sih dengan small line upnya menurut gue tuh sangat sukses banget Mungkin dimamainkan Rondo, Alex Caruso, LeBron, Kuzma dan juga AD dalam satu line up lalu mungkin di mix up dengan mungkin Markev Morris dan juga KCP Menurut gue itu adalah line up yang bisa membawa si Lakers sukses di series kali ini Jadi small ball harus diketemukan dengan small ball Oke di quarter ketiga tadi kalau menurut si Anthony Davis dan juga LeBron itu mereka defense-nya sering banget telat close out Itu kenapa Eric Gordon langsung 2x 3 point lalu juga PJ Tucker 3 point itu untuk memulai quarter ketiga sehingga menurut AD dan juga LeBron Itu kenapa tiba-tiba si Justin Rockets bisa menemukan ritme offense-nya mereka Tapi untungnya di quarter keempat defense-nya Lakers mulai step up lagi dimana mereka hanya membiarkan Rockets mencetak 17 point Selain quarter ketiga defense-nya Lakers tuh on point banget menurut gue dimana mereka menahan Rockets hanya 68 point Jadi quarter 1, 2, dan 4 itu mereka total hanya memberikan Rockets 68 point Tapi kalian bisa bayangkan kan kita tau offense-nya Rockets itu sangat eksplosif sekali Mereka quick offense sering banget mungkin shot clocknya baru 4-5 detik bolanya udah di 3 point Jadi untuk bisa menahan Rockets 68 point dalam 3 quarter menurut gue itu udah hal yang sangat luar biasa sekali Nah AD hari ini bilang dia itu lebih cepat geraknya saat menerima bola Jadi dia pas terima bola dia langsung tau nih dia mau ngapain sehingga dia bisa mencetak point segitu banyak Tapi menurut gue hari ini AD itu banyak settle di mid range-nya dia Tapi memang hari ini mid range-nya masuk Tapi menurut gue kalau nanti tiba-tiba mid range-nya udah mulai bau Itu bisa backfire ke depannya untuk AD Nah ini gak tau kenapa ada sesuatu hal yang menarik banget Kalau gue baca online itu Rockets tuh sering sekali kalah kalau wasitnya adalah Scott Foster Jadi hari ini tadi di quarter keempat ada satu orang point out foul-nya si Robert Covington Itu di sisa 4 menit katanya foul-nya tuh agak gak jelas ke Lebron James Dan itu sebenernya tadi bolanya bisa distil oleh Houston Rockets Tapi akhirnya itu menjadi 2 free throw oleh Lebron James Nah ini katanya momentum shift banget gara-gara gak dikasih ke foul Apa gak dikasih foul-nya ke apa gak dikasih dibiarkan main malah dikasih foul Tapi kalau kalian punya pendapat tentang possession tersebut please comment it on the comment section below Nah hari ini Houston Rockets juga mendapatkan seorang Russell Westbrook yang buruk sekali Russell Westbrook hari ini selesai dengan 10 point 4 dari 15 syutingnya Nah kenapa gue bilang buruk karena dia 3 point sampe gak dijaga sama si defender-nya Lakers Jadi Lakers para defender-nya tuh bisa sack, bisa, pokoknya bisa collapse semua Jadi bisa juga double team si James Harden Jadi defensive Lakers sebenernya membiarkan Russell untuk nembak 3 point shot Dan ini menurut gue gak boleh terjadi lagi di game ketiga Bila memang Rockets ingin memenangkan game ketiga nanti Nah Harden hari ini yang aneh, dia sebenernya mainnya bagus Dia mencetak 27 point tapi attempt-nya hanya 12 Gue gak tau kenapa tadi Tapi menurut gue Harden harus nembak lebih dari 12 kali sih Untuk Rockets juga memiliki kesempatan untuk bisa memenangkan sebuah game melawan Los Angeles Lakers Tapi yang gue suka dari Rockets adalah Eric Gordon nih Eric Gordon kayak udah mulai menemukan ritmenya dia Dimana dia hari ini selesai dengan 24 point dan juga menembak 6 kali 3 point shot So menarik nanti bagaimana melihat adjustment dari kedua tim ini untuk game ketiga Karena kita tau Mike D'Anthony juga ini coach yang jenius sekali dan juga pinter sekali So game ketiga fans dari Lakers dan Rockets pasti cukup tegang nih nantinya Nah sekarang kita pindah ke game kedua dimana ada Milwaukee Bucks nih Yang berhasil tidak jadi di sweep setelah mengalahkan Miami Heat di game keempat dengan score 118-115 Lewat overtime Jimmy Butler bilang tadi kalau si Miami Heat itu sedikit relax setelah Yannis keluar karena cedera ankle-nya dia Tapi men gokil oleh Chris Middleton menurut gue Menurut kalian apakah Milwaukee Bucks itu sebenarnya lebih bagus tanpa adanya Yannis Atleticumpo Walaupun gue gak bisa ngomong kalau Yannis sebenarnya jelek Tapi karena Yannis hari ini sebenarnya dia 19 point dalam 11 menit Luar biasa banget He was bound for a big game Tapi pas Yannis keluar Menurut gue offensinya si Bucks itu lebih kreatif Lebih krips Terus lebih Lebih enak lah nge-flow-nya dilihatnya Tapi gue gak ngomong memang kalau Yannis itu ada gak Apa bikin lebih jelek Tapi menurut gue kalau Yannis ada Yannis tuh harus bisa bikin offensinya Milwaukee Bucks itu seperti itu gitu Lebih bagus gak ngandelin hanya dia main 1 on 3, 1 on 4 gitu loh Tapi luar biasa banget menurut gue ini memperlihatkan seberapa kuatnya mentalnya para pemain Milwaukee Bucks Terutama Dante Di Vicenzo, Chris Middleton, Brooke Lopez Menurut gue 3 pemain ini tadi bener-bener berjasa banget Chris Middleton di overtime berkali-kali membuat big shots Ada 2 tadi Satu yang di depannya Goran Drudge itu juga susah banget Lalu ada 1 lagi Di detik-detik 30 detik terakhir tadi Di depannya Tyler Hero dan juga ada seorang Jake Roder yang udah mau datang untuk mendouble team Dan dia masih bisa 3 poin Dan akhirnya Chris Middleton pun selesai dengan 36 poin Dan banyak sekali orang yang meledek Wah thank you banget Coach Bud akhirnya memainkan bintangnya untuk 48 menit Karena kita tau beberapa game terakhir ini Coach Bud itu menyimpan sekali bintang-bintangnya Mainnya hanya sekitar sampai 35 menit aja Nah Tapi di game berikutnya menurut gue ada Yannis atau tidak Karena kita tau Yannis itu katanya sekarang statusnya unclear untuk game kelima Tapi menurut gue di game kelima nanti Chris Middleton mau gak mau harus 20 kali attempt at least Karena dia adalah the best shot creator untuk si Milwaukee Bucks Nah bila Yannis bisa main menurut gue Chris Middleton dan Yannis ini harus di put into pick and roll situation Banyak banget Yannis sebagai bagian yang ngeroll Nah itu harus banyak banget karena menurut gue itu akan sukses banget Nah sekarang kita akan ngomongin Miami Heat Nah Miami Heat ini sayang sekali menurut gue Dimana Bam Adebayo luar biasa banget Menurut gue Bam Adebayo itu had his best playoff game dengan 26 poin 12 rebound dan juga 8 asis Tapi sayangnya benchnya si Miami Heat itu tidak ada yang bisa membantu Kecuali Tyler Hero Gue tau Tyler Hero ini mencatat 11 poin Dan 3 kali nembak 3 poin yang cukup clutch banget untuk Heat Tapi selain itu tidak ada Kendrick Nunn Andre Gedala juga tidak berasa Menurut gue tadi rotasinya si coach Eric Spolstra agak kurang ya Dimana menurut gue banyak pemain yang kecapean di game kali ini di overtime Apalagi sehingga offense nya sedikit kurang mantap tadi Tapi omongin offense kurang mantap dan juga 3 poin Terus tadi gue baru keinget nih Ada yang inget gak sih tadi Eric Bledsoe itu disisa 3 menit di quarter keempat itu Dia muter-muter dijaga sama si Bam Adebayo Dia mau nembak kayaknya gak bisa terus dia muter balik ke half court Terus tiba-tiba dia ngambil ancang-ancang untuk nembak 3 poin tiba-tiba airball Aduh itu kayak shake in the full moment banget sih menurut gue Nah Eric Bledsoe ini harus top sih nembak 3 poin Karena kita tau Eric Bledsoe itu tadi 0 dari 6 3 poin shotnya Nah selain itu tadi Miami Heat sebenernya hampir aja bisa menang ya Kalau tadi si Goran Dragic gak kena blocking foul dan lalu juga Dante Vicenzo berhasil memasukkan free thrownya Itu sayang banget ya Apalagi banyak banget fansnya Miami Heat pasti yang berharap untuk menyelesaikan game-nya Apa menyelesaikan series-nya di game ini aja agar sweep Nah momentumnya menurut kalian gimana nih? Apakah momentumnya kalau gak ada Yanis Milwaukee ini punya kesempatan untuk menangkan game kelima atau enggak? Kalian tulis aja di comment section di bawah Gue penasaran banget tapi menurut gue sih Kalau Yanis gak main ataupun main menurut gue sih Miami akan selesain sih di game kelima nanti Apalagi hari ini Duncan Robinson menurut gue juga udah mulai menemukan touchnya dia Dia berhasil mencetak 20 poin Tinggal si Jimmy Butler sama Goran Dragic saya nih Harus lebih pinter menyelesaikan game dan juga memilih shot selectionnya mereka Dimana hari ini mereka masing-masing selesai dengan 17 poin Tapi katanya Jimmy Butler sih energinya dan juga fokusnya nih harus lebih bagus untuk Miami Heat di game kelima nanti So fans yang Milwaukee Bucks at least masih bisa bernapas lebih panjang di NBA Playoff kali ini Oke sekarang kita pindah ke prediksi Kita prediksi gue kemarin gue memang memakai atau memilih si Rockets plus 5.5 itu salah Lalu juga gue memilih Bucks itu bener plus 2 poin Besok itu ada Boston Celtics Wah Boston Celtics besok game kelima akan seru banget Boston Celtics favored Dia minus 1.5 poin besok Gue mikir besok kayaknya 3 poinnya Boston Celtics akan lebih bagus Jadi gue akan memilih Boston Celtics untuk memenangkan game kelima Lalu ada Los Angeles Clippers nih Gue gak boleh nyebutin Los Angeles Clippers Gue kemain di protes karena katanya dibilang subjektif banget Subjektif banget kalau gue ngomongin Clippers gue So gue akan mencoba akan lebih netral lagi saat mereview Clippers Nah Clippers itu tau kemarin tuh di kalahkan oleh Denver Nuggets Walaupun skornya gak terlalu jauh-jauh banget menurut gue Dan juga mereka hanya kalahin di quarter 1 aja Besok Clippers itu favored by 9 points Jadi minus 9 Gue akan bilang besok Clippers gue bisa bounce back Besok Clippers bisa bounce back Susah banget mengeluarkan kata-kata Clippers Gak ngeluarin kata-kata Clippers gue Karena memang gue die hard fansnya Clippers Jadi Clippers besok gue bilang akan menang dengan margin lebih dari 10 points Itu prediksi gue Tapi seperti kalian ketahui prediksi gue sering salah So besok pilihan gue adalah Boston Celtics minus 1,5 Dan juga Clippers minus 9 So gue bisa pegang yang favorites Nah semoga aja prediksi gue benar Nah sekarang kita pindah ke berita lainnya Dari Space Jam 2 Kita tau movie Space Jam 2 ini akan keluar di tahun 2021 Menghalap bulan Juli Dan semua udah nunggu-nunggu banget kita tau ini sangat klasik banget dulu dibuatnya oleh Michael Jordan Kali ini peran utamanya adalah LeBron James Dan kayaknya temen-temennya LeBron James udah keliatan nih siapa aja yang akan bermain Ada Damien Lillard Ada juga Cal Kuzma Ada juga Clay Thompson Gue agak bingung sih ada Clay Thompson Ini agak membingungkan juga ada Anthony Davis Dan juga ada Chris Paul Nah sayang banget menurut gue Gak ada Taco Fall Menurut gue harusnya Taco Fall bisa memainkan perannya Sean Bradley Walaupun kayaknya akan dimainkan oleh si Anthony Davis Tapi kayaknya ada Taco Fall Itu dia fanbase lumayan banyak Kayaknya juga akan mirip banget dengan bentukannya Sean Bradley Karena Sean Bradley itu kalau gue gak salah 7 foot 6 Nah sayang sangat sayang sekali gak ada si Taco Fall Dan satu lagi Charles Barkley kan dulu ada juga ya Menurut gue ini gak ada yang sengocol Charles Barkley juga Karena menurut gue harus ada satu yang agak ngocol gitu ya perannya Dimana cocoknya kayaknya buat Joel Embiid Nah menurut kalian kan lulus di comment section gimana nih temen-temennya Lebron di Space Jam 2 Apakah sudah cocok atau belum Gue tunggu nanti komen-komenter kalian Nah Sekarang kita pindah ke beberapa klip dari para pemain lokal Ini gue baru aja menemukan beberapa klip yang menarik Yang pertama Ternyata Agassi Gontara ini selain jago main basket Dia jago sulap ya Dua kali ini dia melakukan sulap Arki sama Brandon Jawaro kayaknya impress banget Jadi gue mau kasih kalian lihat nih Aktivitas yang dilakukan oleh para pemain tim nasional Saat mereka tidak kelaktian dan tinggal di mese mereka Ada aksi sulap dari Agassi Gontara So let's check it out Okay go go Okay go 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 Okay go 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 Okay go 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 I'll be trying Huh? No go 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 No 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 It's a time You need? I already know it's a go go No 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 This one? No This one? No No It's gonna end up in the house This one? No No I'm gonna use the You're gonna use the gun Yeah No way man no way No way man no way No way man Hold your head like this Like this? Yeah No way man no way No way man no way Itulah aksi sulap dari Agassi Gontara Menurut kalian gimana? Itu luar biasa banget sih Apalagi yang main kartu itu Itu gue bener impress banget Gue gak nyangka kalo dia bisa menebak kartunya Arki Wisnu yang benar Itu kalian bisa tulis aja di comment section juga di bawah Nah yang terakhir ada video dari Indra Muhammad yang melakukan slam dunk Ini menurut gue extensionnya si Indra Muhammad gokil banget sih Dan dia kayaknya lompatannya makin tinggi ya Itu juga take offnya dia lumayan jauh So Indra Muhammad please Sering-sering melakukan slam dunk ini di videoin biar gue bisa share juga di time out Apalagi kalo kalian mau melakukan slam dunk contest dengan Yeriko Wah itu more than welcome banget untuk gue nanti post juga di time out So guys itu aja untuk info basket hari ini Thank you so much guys for tuning in Udah nonton dan juga udah support time out selalu Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace